Seorang bocah perempuan usia 8 tahun tenggelam di kolam renang Waterbyur dan dinyatakan meninggal dunia. Polres Tebo sedang melakukan penyelidikan terkait hal ini dan akan memanggil pemilik usaha dan sejumlah saksi. Seorang bocah perempuan berinisial MR usia 8 tahun tenggelam di kolam renang Waterbyur di jalan lintas Tebo Bungo, km 4, pada minggu 1 Oktober 2023, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam video amatir berdurasi 24 detik, tampak MR digotong oleh dua orang pria dewasa keluar kawasan kolam renang dengan tujuan ke RS STS Tebo untuk diberikan pertolongan. Saat dikonfirmasi 2 Oktober 2023, kami tindak pidanya tertentu saat resim polres Tebo Ip Dadiki pribadi mengatakan, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RS STS Tebo dan pihak keluarga menolak untuk diautopsi dan membawanya pulang ke rumah untuk dimakamkan. Kemudian dari identifikasi yang dilakukan polisi, korban tendalam di kolam orang diwasa. Untuk itu, polres Tebo sedang penelidikan dan akan memintai keterangan kepada pemilik usaha, penanggung jawab di kolam renang, dan juga saksi-saksi lainnya. Anak tersebut datang bersama orang tuanya, datang berkunjung dan bermain ketua wisata kolam renang. Cuma pada saat jam pukul 12 siang, mungkin anak tersebut ditemukan sudah tenggelam di kolam dewasa. Baik, dalam hal ini mungkin kita akan memilihkan lebih dulu, kita akan panggil pemilik kolam, terus kita juga akan panggil penjaga kolam yang bertugas pada hari itu. Nanti kita lihat SOP terkait pengawasan, ada pengunjung yang di sana akan berenang, apakah di sana ada pelalaian dari pihak pengelola atau pelalaian dari pihak keluarga. Setelah melakukan identifikasi dan memasang garis polisi di tempat kejadian perkara, untuk sementara kolam renang water biur ditutup sampai penyelidikan yang dilakukan oleh polres Tebo selesai.